Bagaimana dengan kalian? Bagaimana menurut kalian? Siaping berbalik, melihat banyak sosok perkasa di sekitarnya, dan tersenyum. Uudi, apa yang kamu coba lakukan? Kami tidak mendapatkan pil apapun, dan tidak ada yang Anda inginkan di sini. Hati semua orang berdetak kencang saat mendengar itu. Mereka mempunyai firasat buruk tentang hal ini. Perampokan. Siaping tersenyum. Sekalipun para ahli ini tidak mendapatkan pil apapun, mereka masih memiliki banyak hasilat bagus di dalamnya. Bahkan mungkin lebih berharga daripada pil. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Perampokan. Uudi, jangan melangkah terlalu jauh. Tidak apa-apa kalau kamu mencuri semua pilnya. Kamu sangat sombong, tapi sekarang kamu ingin merampok kami. Kamu terlalu tidak terkendali. Seseorang berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Para ahli sangat marah sampai hidung mereka bengkok. Mereka telah lama berada di alam kesengsaraan petir. Selain para sage, mereka praktis berada di puncak alam semesta. Mereka lah yang selalu merampok orang lain, bukan sebaliknya. Namun, bocah nakal ini terlalu berani. Dia benar-benar berani merampok mereka di siang hari bolong. Oh, jadi bagaimana jika aku bertindak terlalu jauh? Apakah kamu akan menggigitku? Saya akan memberi anda waktu tiga detik untuk memikirkannya. Jika anda tidak setuju, anda akan berakhir seperti laut dan gunung setan tua. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Berat, ayo kita bertarung dengannya. Tidak apa-apa jika dia mencuri pilnya, tapi dia sebenarnya ingin merampok kita. Sungguh angan-angan. Pergilah, bunuh bocah ini. Aku tidak percaya dia memiliki tiga kepala dan enam tangan. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Semua ahli sangat marah. Mereka sangat marah dengan siaping dan kehilangan rasionalitasnya. Jika mereka mundur hari ini, mereka mungkin akan menjadi bahan tertawaan dunia. Tidak peduli apa, mereka harus memberi pelajaran pada bocah ini. Tebasan api. Palu es. Tombak dewa petir. Gempa bumi. Satu demi satu, makhluk kuat menggunakan keterampilan mistik alami mereka. Kekuatan mengerikan meledak dan membentuk serangkaian formasi keterampilan mistik yang menyerang siaping, mencakup radius beberapa ribu kilometer. Mereka menggunakan kekuatan penuh dan budidaya puncak mereka. Mereka ingin menghancurkan bocah ini dalam satu gerakan dan memberitahu dia bahwa mereka tidak bisa dianggap enteng. Dalam sekejap mata, udara bergetar jutaan kali, dan bahkan ruang angkasa itu sendiri pun beriak. Kekuatan gabungan dari makhluk tertinggi ini sangat menakutkan, berubah menjadi gelombang energi yang menghancurkan segalanya. Seribu Buddha bertangan, hanya akulah satu-satunya. Idola Dharma langit dan bumi muncul di tubuh siaping. Buddha bertangan seribu memiliki tinggi ribuan meter dan bersinar dengan cahaya kemasan. Ribuan lengan emas melambai pada saat bersamaan. Masing-masing tangan raksasa itu sepertinya sedang meraih yuan ki langit dan bumi, dan langsung meraih seluruh bumi, angin, air, api, dan elemen lainnya dalam radius lebih dari 10 ribu kilometer. Seolah-olah mereka telah meraih seluruh kekosongan, dan semuanya menjadi hening. Kemudian, tangan raksasa itu mengambil energi tersebut, mengompresnya secara ekstrim, dan menghancurkannya. Dong! Kedua kekuatan itu langsung bertabrakan satu sama lain. Seolah-olah planet yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan satu sama lain, meletuskan kekuatan yang menakutkan. Tabrakan kedua kekuatan tersebut menghasilkan gelombang kejut yang mengerikan yang menyebar ke segala arah. Setiap inci ruang menghasilkan ledakan energi yang mengerikan, mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Ah! Banyak makhluk tertinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan nyaring. Tubuh mereka terkena gelombang kejut dalam sekejap, dan mereka terlempar. Mereka batuk darah di udara, tubuh mereka terluka. Siaping juga dibombardir oleh gelombang kejut tersebut. Udara bergetar jutaan kali, seolah segalanya akan hancur. Bahkan makhluk tertinggi di alam retribusi guntur tidak dapat menahan guncangan seperti itu. Tapi dia berbeda, fisiknya terlalu kuat, dan telah diubah menjadi alam Fajra tak terkalahkan. Seperti arhat emas, ia tidak akan hancur bahkan setelah mengalami ribuan kesengsaraan. Oleh karena itu, dia tidak terluka. Mustahil, anak ini tidak terluka. Ini pasti hanya lelucon. Dia hanyalah seorang junior di alam idola Dharma. Bagaimana kekuatan magisnya bisa begitu kuat hingga melampaui kita di alam pembalasan guntur? Aku tidak bisa mengalahkannya. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Langit terkutuk ini buta. Bagaimana mereka bisa membiarkan penjahat seperti itu merajalela? Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku masih ingin melawannya sampai mati. Aku ingin mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ketika makhluk tertinggi melihat bahwa Siaping tidak terluka, mereka menjadi marah karena marah. Mereka sangat tidak mau, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi tidak yakin. Mereka ingin bertarung sampai mati dengan Siaping. Namun mereka tidak mempunyai kesempatan seperti itu. Siaping maju selangkah dan bertepuk tangan. Bagan bintang siklus surgawi muncul. Bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kedalaman langit, bersinar dengan cahaya bintang biru. Detik berikutnya, banyak sekali bintang yang jatuh, menghasilkan gravitasi mengerikan yang menghancurkan segalanya. Ledakan. Kehampaan berguncang, menghasilkan riak dan suara mendengung. Makhluk tertinggi langsung pingsan karena keterkejutannya. Kepala mereka membengkak dan mulutnya berbusa. Mereka berada di antara hidup dan mati. Barang bagus. Siaping maju dan segera menjarah semua harta karun di tubuh makhluk tertinggi. Dia bahkan tidak melepaskan pakaian di tubuh mereka. Bagaimanapun juga, pakaian ini adalah pakaian berharga yang terbuat dari bahan kelas atas. Mereka tidak dapat ditembus, tahan terhadap api dan air. Itu sangat berharga. Segera, kelompok ahli alam kesengsaraan petir ditelanjangi dan digantung di pohon terdekat. Dia tidak membunuh kelompok makhluk tertinggi. Dia hanya mengukir beberapa kata di tubuh mereka, dikalahkan oleh Wu-Udi. Yah, ada apa dengan bola cahaya itu? Apakah ada pil penciptaan? Tiba-tiba, perasaan ilahi siaping merasakan bola cahaya jatuh dari langit jutaan kilometer jauhnya. Namun bola cahaya itu jelas berbeda dengan bola cahaya lainnya. Itu memancarkan cahaya kemasan seperti matahari, memancarkan aura yang menyengat. Itu tinggi dan perkasa, di atas segalanya. Tentunya, bola cahaya ini pasti memiliki harta karun yang luar biasa. Kalau tidak, fenomena seperti itu tidak akan terjadi. Mungkin pil penciptaan ada di dalam bola cahaya ini. Ayo pergi! Sosok siaping berkedip-kedip, dan dia segera mengejar mereka. Segera, sekelompok makhluk tertinggi yang tidak sadarkan diri terbangun satu per satu setelah siaping pergi. Mereka segera melihat perubahan pada tubuh mereka, dan ekspresi mereka berubah drastis. Seseorang langsung berteriak seperti babi yang disembeli. Ya Tuhan, artefak roh tak tertandingi, tombak lava abadi, yang saya habiskan bertahun-tahun mengumpulkan bahan dan menyempurnakannya selama ratusan tahun telah hilang. Bajingan terkutuk itu mencurinya. Ini adalah harta ajaib kelahiran saya, harta ajaib yang kuat yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan artefak sage. Kami bahkan tidur bersama, itu istriku, tapi hilang begitu saja. Itu dicuri oleh bajingan terkutuk itu. Tidak, tidak, tidak. Pil naga misterius yin yang milikku adalah pil tingkat tertinggi yang aku sempurnakan setelah mengumpulkan darah naga, tanduk naga, dan bahan naga lainnya, serta 108 ramuan roh yin dan yang. Aku membutuhkan waktu 10 tahun untuk disempurnakan. Satu pil seperti itu bisa ditukar dengan sebuah planet, tapi sekarang pil itu hilang. Semuanya hilang. Saya menjadi orang miskin. Beberapa makhluk tertinggi patah hati dan dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Uwudi, Bajingan sialan itu, aku tidak akan memaafkannya. Aku pasti tidak akan memaafkannya. Aku akan melawannya seumur hidupku. Menghalangi jalan seseorang menuju kekayaan adalah seperti membunuh orang tua. Dia mencuri harta hidupku. Aku tidak akan beristirahat sampai dia mati. Mencabut bulu angsa. Bajingan itu mencabut bulu angsa. Dia bahkan mengambil celana dalamku. Dia bahkan tidak meninggalkan celana dalam untukku. Apakah dia reinkarnasi dari Rastaoti? Bagaimana saya bisa bertemu orang-orang seperti ini? Bajingan itu benar-benar gila. Dia adalah musuh umat manusia, dan dia bahkan mengukir kata-kata di tubuh kita. Ini memalukan, sangat memalukan. Aku harus bertarung habis-habisan dengannya. Aku akan menjatuhkannya bersamaku ketika aku bertemu dengannya. 1912 Siaping mengabaikan kebencian para maha kuasa yang telah dijarah olehnya. Dia menggunakan kecepatan ekstrimnya dan mengejar bola cahaya emas dengan sekuat tenaga. Namun, ketika dia sampai di tempat tujuannya, dia menyadari bahwa dia sudah terlambat. Beberapa kekuatan sudah sampai di tempat ini, namun mereka membentuk formasi segitiga. Mereka seimbang dan waspada satu sama lain, dan tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Bola cahaya kemasan melayang di udara. Tampaknya tidak banyak pil di dalamnya, hanya tiga. Namun, ketiga ramuan ini tidak sederhana. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan, dan tanda rumit dan misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan ramuan itu. Mereka mengeluarkan kekuatan obat yang kuat, dan tampaknya memiliki sifat spiritual yang sangat kuat. Siaping dapat merasakan bahwa ketiga ramuan ini tampak hidup. Mereka telah menjadi bentuk kehidupan energi yang berbeda. Tidak diragukan lagi, ini adalah ramuan Saint Level yang terkenal, Fortune Elixir. Yang lain juga memperhatikan situasi ini. Mata mereka menjadi lebih tajam, dan mereka tampak bertekad. Bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan besar untuk menjadi orang suci. Tidak ada yang akan melewatkannya. Saya harus berhasil. Siaping menyipitkan matanya. Dia melihat kekuatan-kekuatan ini dan menemukan bahwa dia sepertinya mengetahui semuanya. Beberapa tokoh berkuasa berasal dari Istana Kegelapan, termasuk Siang Yuandong dan yang lainnya. Beberapa berasal dari Tanah Suci Taichu. Pemimpin mereka sepertinya bernama Suchang. Ada juga kekuatan dari Sekte Buddha, Klan Malaikat, Klan Iblis, Sarang 10.000 Iblis, Klan Gajah, Spesies Sisa Purba, dan sebagainya. Mereka juga tertarik dengan bola cahaya emas. Teman-teman, bagaimana kabarmu? Dengan suara mendesing, sosok siaping melintas, dan dia segera menerobos kerumunan, muncul di depan semua orang. Apa? Semua orang yang hadir kaget. Mereka tidak menyangka akan ada orang bodoh yang berani menerobos secara terbuka ke tempat di mana begitu banyak kekuatan berkumpul. Namun, ketika mereka melihat siapa orang itu, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Uwudi, beraninya kamu muncul di hadapan kami lagi. Siang Yuandong dari Istana Kegelapan adalah orang pertama yang melompat keluar. Dia menatap siaping dengan wajah yang sangat suram, dan niat membunuhnya mendidih. Dia tidak menyangka akan bertemu Uwudi lagi secepat ini. Dia ingat dengan jelas apa yang terjadi sebelumnya. Sebagai murid dalam Istana Kegelapan, dia seharusnya tak terkalahkan dengan artefak Dewa Kelas Menengah. Namun, dia tidak menyangka bahwa seorang jenius seperti dia akan tertipu oleh Uwudi yang hina dan tidak tahu malu ini. Dia menjadi tameng lawannya, membiarkan bestart ini mendapatkan semua keuntungannya. Oh, jadi itu Siang Yuandong dari Istana Kegelapan. Kamu masih hidup. Kupikir kamu digigit sampai mati oleh iblis-iblis jurang itu. Kamu benar-benar beruntung, kata siaping terkejut. Enyahlah. Aku tidak akan mati meskipun kamu mati. Siang Yuandong sangat marah. Bajingan ini masih bertanya-tanya kenapa dia belum mati. Apakah karena dia menipunya dan mengira dia pasti sudah mati. Ini terlalu hina. Yang dia inginkan hanyalah meraih Uwudi dan mencabik-cabiknya. Uwudi, kamu telah menyebabkan kematian begitu banyak sesepuh Buddha. Kamu telah melakukan kejahatan keji, namun kamu masih berani pamer. Apakah menurut Anda sekte Buddha kita tidak mampu? Sekelompok tetua sekte Buddha memelototi siaping. Kebencian antara sekte Buddha dan Uwudi dapat ditelusuri kembali ke alam semesta barat. Pada saat itu, Bajingan ini berpura-pura menjadi biksu Buddha terkemuka dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat Lohan dan sekte Buddha, menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Sekarang, karena rencana bocah ini, banyak tetua sekte Buddha yang mati secara tragis di tangan Iblis Jurang. Kebencian baru dan lama yang digabungkan sungguh tak terlukiskan. Guru, Anda salah. Jika mereka tidak mempunyai niat untuk menyakiti orang lain, bagaimana mereka bisa disakiti? Ini adalah karma, apalagi mereka mati di tangan Iblis Jurang. Mereka meninggal dengan kematian yang layak. Mereka membantu orang-orang menyingkirkan kejahatan dan memberikan tubuh mereka kepada setan. Kita harus merayakan. Mengapa marah? Siaping tenang dan tenang. Omong kosong. Mendengar ini, tidak peduli seberapa berbudayanya para tetua sekte Buddha, mereka tidak bisa tidak mengutuk wudi karena omong kosong. Semua orang tercengang. Seorang biksu sekte Buddha yang bermartabat sebenarnya dibuat marah oleh bocah ini. Bisa dibayangkan betapa hina bajingan ini. Bahkan Buddha pun marah. Jangan membicarakan omong kosong ini. Tahukah kamu bahwa kamu telah melakukan kejahatan keji dengan menangkap begitu banyak spesies primordial? Segera lepaskan burung setan gagak yang menyedihkan, feyi, dan spesies primordial lainnya. Jika tidak, tidak ada tempat bagimu di alam semesta yang luas. Pada saat ini, sekelompok spesies primordial melompat keluar dan memandang Siaping dengan ekspresi tidak ramah. Meskipun hubungan antar spesies primordial tidak baik, mereka masih memiliki organisasi bernama Archaic Lions. Dan aliansi ini dibentuk oleh banyak spesies primordial untuk melindungi diri mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk mencegah penangkapan spesies primordial muda. Organisasi ini dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan terbesar di alam semesta. Oleh karena itu, setelah mendengar berita ini, semua spesies primordial menjadi marah. Ini telah melanggar tabu aliansi kuno. Itu adalah kejahatan serius, dan dia segera menjadi musuh publik spesies primordial. Sekte Buddha, Istana Kegelapan, Tanah Suci Teichu, dan kekuatan lainnya semuanya memandang Siaping dengan perasaan senang hati. Mereka merasa bocah ini telah menyinggung aliansi kuno. Meskipun aliansi kuno tidak sekuat Istana Kegelapan, jumlah mereka sedikit dan sangat bersatu. Menyinggung satu pihak sama dengan menyinggung seluruh kelompok. Bahkan beberapa organisasi iblis tidak berani menyinggung aliansi kuno, karena takut memprovokasi monster tua. Bocah ini memiliki wajah penuh ketidaktahuan. Dia bahkan tidak tahu kejahatan serius apa yang telah dilakukannya. Kamu menangkap mereka dengan kemampuanmu sendiri. Mengapa melepaskan mereka? Siaping mengedipkan matanya. Anda. Kelompok spesies primordial meledak amarah. Mereka sudah lama mengamuk di alam semesta, tapi mereka belum pernah melihat manusia sombong seperti itu. Dia telah menangkap begitu banyak spesies purba mereka sebagai budak, namun dia masih begitu sombong. Dia sama sekali tidak menempatkan aliansi kuno. Baiklah, aku di sini bukan untuk ngobrol denganmu. Aku di sini untuk mendapatkan pil keberuntungan. Siaping melambaikan tangannya, dia tidak ingin terus berbicara omong kosong. Dia langsung ke pokok persoalan. Melihat betapa takutnya kalian satu sama lain, kalian tidak berani mengambil tindakan, takut kedua belah pihak akan menderita. Mengapa kamu tidak memberikan semua pil keberuntungan ini kepadaku? Dengan begitu, tidak ada alasan bagi anda untuk bertengkar, dan kedua belah pihak tidak perlu menderita. Anda bisa hidup berdampingan dengan damai, dan saya bisa mendapatkan pil keberuntungan. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Semua orang akan mendapat manfaat. Bagaimana menurutmu? Dia membuat sarannya sendiri. Enyahlah, enyahlah sejauh yang bisa dilakukan alam semesta. Sial, aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Yang terbaik dari kedua dunia. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, kaulah yang akan mendapatkan semua manfaatnya. Wu Wudi ini berkulit tebal. Apa dia benar-benar menganggap kita bodoh? Semua orang mengumpat dengan keras. Mereka belum pernah mendengar saran yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya. Ingin meminum pil keberuntungan untuk diri mereka sendiri. Sungguh sebuah angan-angan. 1913. Jadi, kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Xiaoping mengulurkan tangannya, merasa bahwa kelompok orang ini sangat tidak ramah. Merupakan keajaiban jika mereka bisa mencapai kesepakatan. Semua orang memandang Xiaoping dengan jijik. Bajingan ini benar-benar mendapat manfaat dari ini. Mereka tidak mendapatkan apapun. Bagaimana mereka bisa mencapai kesepakatan? Apa dia mengira mereka bodoh? Selain itu, pil penciptaan adalah pil tingkat suci, sangat berharga. Itu adalah dasar untuk menjadi seorang sage. Siapa yang akan menyerah? Bahkan jika ada korban yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih akan mendapatkan pil penciptaan. Mereka tidak akan pernah menyerah. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, sebelum ada yang bisa bereaksi, sosok Xiaoping melintas dan langsung meraih bola cahaya emas di tangannya, dengan mudah memasukkannya ke dalam sakunya. Karena kita tidak bisa mencapai kesepakatan, maka jangan bicara lagi. Saya akan meminum pil penciptaan ini. Kita akan bertemu lagi di masa depan, kata Xiaoping sembarangan. Dia memanfaatkan momen ketika semua orang tidak siap dan meraih bola cahaya emas. Nyatanya, tidak ada seorang pun yang mengira anak ini berani melakukan hal seperti itu. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menonton. Siapa yang berani mengambil tindakan di bawah pengawasan banyak orang? Apakah dia punya keinginan mati? Persetan, kamu ingin mengambil pil penciptaan begitu saja? Apa kamu sudah meminta izinku? Siang Yuandong sangat marah. Jika dia benar-benar membiarkan anak ini mengambil pil penciptaan dengan begitu berani, maka dia akan sangat malu untuk menghadapi orang lain. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan menertawakannya. Dalam sekejap, dia mengeluarkan pedang tulang putih asal, senjata Sein kelas menengah, karena dia tahu betapa menakutkannya Wuudi. Kekuatan Wuudi begitu kental sehingga tidak ada habisnya. Tanpa menggunakan senjata Sein, tidak mungkin dia bisa menahan anak ini di sini. Ledakan Dia mengaktifkan semua kekuatan sihir di tubuhnya dan menebas dengan pedang tulang putih asal di tangannya. Ribuan aura pedang putih meledak, membentuk formasi pedang tiada taraf yang mencakup radius ratusan juta kilometer. Setiap aura pedang putih mengandung aura dingin, misterius, menembus, dan merobek. Seolah-olah itu akan merobek seluruh ruangan menjadi beberapa bagian. Bahkan sebuah bintang pun akan terpotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh pedang ini. Tetap di sini, beraninya kamu menyerang di depan banyak orang. Tahukah kamu cara menulis kata, kematian? Su Chang dari tanah suci Taichu mulai bergerak. Dia segera mengeluarkan pedang merah yang menjulang ke langit dan dikelilingi oleh api yang mengerikan seperti ular api. Artefak Sein kelas rendah, bilah mengalir seperti bilah api. Dia menebas siaping. Api yang mengerikan berkumpul menjadi satu garis, seolah ingin merobek ruang ini menjadi dua dan membakar dunia. Semua orang bisa merasakan teror dari pedang ini. Tidak hanya tajam, tapi juga mengandung kekuatan api mistik. Itu adalah api mistik yang menakutkan yang bahkan bisa membakar jiwa seseorang. Sentuhan sekecil apapun akan menyebabkan seluruh tubuh seseorang terbakar. Uwudi, kamu iblis yang tiada taraf, hari ini adalah hari kematianmu. Kamu ingin melarikan diri, bermimpilah. Banyak ahli dari fraksi Buddha juga menyerang dan meraum dengan marah. Mereka segera mengeluarkan manik transparan dengan ukiran simbol swastika di atasnya. Tampaknya ada kitab suci Buddha tertinggi di dalamnya. Ini adalah artefak suci tingkat rendah dari sekte Buddha, tasbih berputar. Segera setelah mutiaranya muncul, kitab suci emas meledak. Kitab suci yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, seolah-olah membentuk kerajaan Buddha, dan nyanyian Buddha yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Gemuru gelombang-gelombang. Kerajaan Buddha ini langsung menekan siaping. Seolah-olah seluruh kekosongan telah ditekan. Tidak ada setan atau hantu yang bisa melarikan diri di bawah kekuasaan sekte Buddha. Sinar cahaya kemasan Buddha saling terkait satu sama lain, membentuk jaring besar yang menembus kehampaan. Anak ini pasti sudah mati. Para yang maha kuasa di sekitarnya semuanya mencibir. Sekarang ketiga kekuatan menyerang pada saat yang sama, dengan tiga artefak suci di tangan mereka, alam retribusi guntur yang maha kuasa manapun akan terbunuh, apalagi junior ini yang hanya berada di tahap tengah alam transendensi. Tidak peduli betapa liciknya anak ini, di hadapan kekuatan absolut, dia sama lemahnya dengan semut. Agaknya, hari ini adalah hari di mana Wu-Wudi, Wu-Wudi, akan dibunuh. Bencana alam semesta ini akhirnya akan hilang, mengembalikan alam semesta ke dunia yang cerah dan jernih. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki artefak suci? Keluarlah, kuali pembuat api ilahi Brahma. Sambil berpikir, siaping segera mengeluarkan Brahma Divine Firecrafting Cauldron yang telah diperolehnya sebelumnya. Kuali besar itu langsung berdiri di kehampaan, menyelimuti seluruh tubuh siaping. Pada saat yang sama, susunan tertinggi diaktifkan, berkomunikasi dengan dimensi api, membuka lubang cacing. Hulala gelombang. Dalam sekejap mata, api ilahi Brahma yang mengerikan meletus dari kuali pembuatan api ilahi Brahma. Ini adalah api menyimpang transcendent yang diambil oleh orang suci keberuntungan dari kedalaman kekacauan utama. Kekuatannya tidak terbatas. Kini setelah meletus, kawasan sekitar ratusan juta kilometer berubah menjadi lautan api. Seolah-olah tanah itu sendiri pun dicairkan. Batuan berubah menjadi lava dan gunung berapi meletus. Dong-dong-dong. Siang Yuandong dari Istana Kegelapan tidak pernah membayangkan bahwa anak laki-laki ini akan memiliki artefak suci tingkat menengah pada dirinya. Dia berpikir bahwa dialah satu-satunya yang memiliki artefak seperti itu dan dapat menangani Wu-Udi. Di saat kecerobohan, lampu pedang putih langsung hancur dan tubuhnya terlempar ke belakang. Dia tidak tahu seberapa jauh dia terbang, tapi bahkan pedang tulang putih asal di tangannya pun terlempar. Sambil terengah-engah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Paru-parunya terluka. Gumpalan api ilahi Brahma melilit pedang tulang putih asal, seolah-olah mereka bertarung sampai mati dengan api roh tulang putih. Pedang tulang putih asal menjadi merah dan kehilangan sebagian kekuatan sucinya. Berengsek. Su Chang dari tanah suci Tai Chu adalah yang paling menderita. Dia menyadari bahwa bila api yang mengalir di tangannya bukanlah tandingan kuali pembuat api ilahi Brahma. Bukan hanya artefak sucinya yang lebih rendah, tapi bahkan kekuatan api yang terkandung dalam pedangnya pun tidak sebanding dengan kualinya. Hanya dengan satu pukulan, api ilahi Brahma melahap kekuatan api dari pedang api yang mengalir seperti ikan besar melahap ikan kecil. Setelah menderita pukulan yang begitu berat, seluruh tubuhnya terlempar oleh bola api. Seluruh tubuhnya terbakar seperti arang, bahkan rambutnya pun terbakar hingga bersih. Seolah-olah dia telah mencukur rambutnya. Oh tidak, ini adalah api ilahi Brahma. Tasbih berputar bukanlah tandingannya. Mundur, mundur dengan cepat. Ekspresi banyak maha kuasa Buddha berubah drastis. Mereka memiliki kitab suci yang mencatat bahwa api ilahi Brahma adalah salah satu api tertinggi dari yang maha kuasa Buddha, sebanding dengan api karma Buddha. Tasbih berputar adalah harta penyegel, tetapi tasbih tersebut tidak dapat menahan pembakaran api ilahi Brahma. Dong dong dong. Hanya dengan satu gerakan, kitab suci emas yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman kehampaan tertembus, dan lubang besar terbakar. Seluruh susunannya mudah terkoyak dan hancur total. Tasbih berputar juga rusak parah dan tampak putus asa. Wu Wudi, kamu bajingan. Banyak maha kuasa Buddha yang marah. Ini adalah salah satu harta karun tertinggi dari yang maha kuasa Buddha, dan sekarang sudah rusak sedemikian rupa. Ini adalah kerugian yang tidak bisa ditebus oleh harta sebanyak apapun. 1914. Artefak suci tingkat menengah, Brahma Divine Flame Furnace. Bukankah itu harta karun orang suci keberuntungan? Bagaimana kamu bisa memilikinya? Seorang tetua tertinggi segera berteriak, tidak berani mempercayai matanya. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang orang suci keberuntungan dan tahu bahwa dia memiliki segala macam artefak suci dan harta sihir. Di antara mereka, Brahma Divine Flame Furnace adalah salah satu harta ajaib paling terkenal. Bagaimanapun juga, api ilahi Brahma adalah api yang menyimpang dari alam semesta. Bahkan seorang saint pun menginginkannya dan sangat sulit untuk mendapatkannya. Tetua tertinggi agama Buddha yang tak terhitung jumlahnya ingin merebutnya. Ini karena akan memberikan manfaat besar bagi budidaya mereka. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Bocah ini pasti mengalami nasib sial dan mendapatkan tungku api ilahi Brahma di suatu tempat. Beberapa orang merasa iri. Mereka telah bekerja keras selama tiga bulan tetapi belum menemukan banyak harta karun. Itu adalah usaha yang sia-sia. Namun siapa sangka keberuntungan Wu-Wudi begitu baik hingga ia bahkan bisa mendapatkan artefak suci tingkat menengah, Brahma Divine Flame Furnace. Dia tidak mengerti mengapa kesenjangan antar manusia begitu besar. Haha, sekelompok hantu malang. Jangan bandingkan aku denganmu. Meskipun artefak suci sangat berharga, aku punya banyak barang. Aku bisa dengan santai mengambil lusinan artefak itu. Siaping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, tampak sangat bangga. Teruslah menyombongkan diri. Bagaimanapun, tidak ada pajak untuk menyombongkan diri. Kelompok tetua tertinggi berkata dengan nada menghina. Namun di dalam hati, mereka skeptis. Karena berdasarkan betapa menantangnya Bocah ini, dia mungkin memiliki banyak artefak suci di tubuhnya. Memikirkan hal ini, mereka menjadi lebih fanatik. Selama mereka bisa membunuh Bocah ini, mereka pasti bisa mendapatkan banyak harta rahasia. Aku tidak akan mempermainkanmu lagi. Sosok siaping melintas dan dia dengan cepat melarikan diri keluar. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan pilnya. Tidak perlu melawan kelompok ini secara langsung. Jangan pernah berpikir untuk lari. Tongkat kemuliaan, kerajaan malaikat. Pada saat inilah ras malaikat mengambil tindakan. Malaikat agung penatua mengeluarkan tongkat putih. Artefak suci tingkat menengah, tongkat kemuliaan. Tongkat putih itu melambai dengan lembut dan cahaya putih tak berujung memancar keluar. Itu sangat suci, mengubah ratusan juta kilometer di sekitarnya menjadi kerajaan putih. Sinar cahaya suci jatuh dari langit. Di kerajaan Tuhan, tidak ada yang bisa bergerak. Kelompok malaikat menyanyikan pujian saat kekuatan malaikat yang murni dituangkan ke dalam tongkat kerajaan. Seluruh kerajaan malaikat terkondensasi menjadi bentuk jasmani, berubah menjadi wilayah absolut. Apa? Siaping menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa ruang di sekitarnya telah tertutup rapat. Tubuhnya terasa seperti tenggelam ke dalam rawa, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah kekuatan dari kehampaan di sekitarnya sedang bekerja pada tubuhnya. Iblis yang tidak berguna, di bawah tongkat kemuliaan, kekuatan apapun tidak berguna. Menyerahlah saja. Aku akan membawamu kembali ke kerajaan malaikat dan menyucikanmu siang dan malam. Malaikat agung-agung mencibir. Dia melambaikan tangannya lagi, dan seluruh kerajaan malaikat gemetar. Pancaran cahaya putih berubah menjadi rantai keteraturan. Dong. Dalam sekejap, puluhan ribu chains of order putih muncul di tubuh Siaping. Setiap rantai mengandung kekuatan penyegelan yang mengerikan, seolah-olah mereka mencoba untuk menekannya sepenuhnya. Para malaikat sangat bersemangat. Sekarang, mereka akhirnya bisa menekan dan menyegel anak ini. Mereka percaya bahwa di bawah tongkat kemuliaan, tidak ada musuh yang bisa berbuat apapun. Haha, Wu-Wudi, akhirnya giliranmu yang kurang beruntung. Bunuh dia saat dia jatuh. Bunuh anak ini. Jangan beri dia kesempatan. Bunuh dia tanpa ampun. Singkirkan dia. Tanah Suci Teichu, Istana Kegelapan, Sekte Buddha, Keturunan Primordial, dan kekuatan lainnya tidak menunjukkan belas kasihan saat mereka melihat ini. Mereka semua bergegas mendekat dan membombardirnya dengan kekuatan seni bela diri. Tampaknya membentuk semburan energi yang dapat menghancurkan segalanya. Sikat Reinkarnasi. Satu pukulan untuk menentukan hidup dan mati. Satu pukulan untuk berubah menjadi reinkarnasi. Siaping tanpa ekspresi. Dia tidak bergerak sama sekali, namun kuas reinkarnasi segera terbang keluar dari tubuhnya dan tumbuh bersama angin, berubah menjadi kuas raksasa yang tingginya puluhan ribu meter. Kuasnya bergetar, dan ujung kuasnya mengandung ketajaman yang tak tertandingi. Itu dengan lembut mengarah ke kerajaan malaikat, dan ketajaman hitam yang menakutkan meledak. Dong. Hanya dengan satu pukulan, seluruh kerajaan putih terbelah menjadi dua. Bahkan semua rantai ketertiban di tubuh siaping terpotong dan hancur berkeping-keping. Ah. Para malaikat tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Karena kerajaan malaikat telah terkoyak, serangan balik besar-besaran menyerang tubuh mereka, menyebabkan organ dalam mereka terluka. Mereka tidak bisa menahan batuk darah. Tidak mungkin. Harta ajaib macam apa ini? Bagaimana bisa menghancurkan kekuatan tongkat kemuliaan? Sekelompok malaikat hampir menjadi gila. Mereka memuja kekuatan mereka sendiri secara fanatik, dan tongkat kemuliaan adalah harta sihir tertinggi yang dianugerahkan oleh malaikat agung. Itu harusnya tidak terkalahkan. Mereka juga telah menggunakan tongkat kemuliaan untuk menyebarkan kemuliaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan kemana-mana. Namun hari ini, mereka memang gagal dan dikalahkan sepenuhnya. Sungguh ketajaman yang sangat kuat. Jauh lebih tajam daripada pedang tulang putih di tanganku. Apakah ini artefak dewa tingkat tinggi atau artefak dewa tingkat tertinggi? Siang Yuandong dari Istana Kegelapan juga merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia merasakan tekanan dan ancaman yang besar. Tampaknya jika sikat raksasa ini memidiknya, dia akan langsung terpotong-potong. Itu seperti harta ajaib tertinggi yang mengendalikan hidup dan mati makhluk hidup. Sungguh tak terduga dan tak terbayangkan. Sekelompok manusia burung berani menyerangku secara diam-diam. Aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya. Kalau begitu, matilah. Siaping memegang kuas reinkarnasi seperti dewa dunia bawah yang berjalan keluar dari kedalaman neraka. Dia dengan lembut menggambar kuas, seolah membagi yin dan yang dan memisahkan enam jalur reinkarnasi. Dong! Penatua yang memegang tongkat kemuliaan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketajaman hitam melesat ke arahnya dan seluruh tubuhnya terpotong-potong tak terhitung jumlahnya. Siaping membuat gerakan meraih dan tongkat kemuliaan jatuh ke tangannya. Meskipun tongkat kemuliaan masih berjuang, itu ditekan oleh kekuatan sihir tertinggi Siaping dan kekuatan kuas reinkarnasi. Penatua yang hebat. Sialan! Letakkan tongkat kemuliaan! Itu senjata ras malaikat! Bagaimana kami bisa membiarkan orang sesat sepertimu menghujatnya? Bunuh! 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 Bunuh bidat ini! Ambil kembali tongkat kemuliaan! Para malaikat menjadi gila saat melihat tongkat kemuliaan di tangan Siaping. Ini adalah salah satu harta ajaib tertinggi dari ras malaikat. Mereka benar-benar tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Mereka tidak takut mati dan menerkam ke depan. Mati! Kuas reinkarnasi di tangan Siaping dengan lembut menarik kuas itu lagi. Cahaya hitam membelah langit dan bumi dan menyapu. Dong! 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 Bahkan sebelum para malaikat bisa mendekati Siaping, seluruh tubuh mereka dipotong menjadi dua. Terlebih lagi, tidak hanya tubuh mereka yang terpotong menjadi dua, bahkan jiwa mereka pun terpotong menjadi dua. 1915 Keledai botak sialan, kamu juga ingin memanfaatkanku. Siaping berbalik dan segera merasakan sekelompok sesepuh tertinggi Buddha mengendalikan tasbih berputar untuk menyerangnya. Kitab suci Buddha menutupi langit, membentuk kerajaan Buddha. Kitab suci dan rune Buddha ini mengandung kekuatan Buddha tertinggi serta kekuatan Buddha yang kejam. Seolah-olah kekosongan itu runtuh, dan semua kekuatan iblis dimurnikan. Jelas sekali, kelompok sesepuh tertinggi Buddha ini ingin menyerangnya dari belakang. Mereka memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia memegang kuas reinkarnasi di tangannya dan dengan lembut mengusapnya. Ledakan. Hanya dengan satu serangan, kitab suci emas yang tak terhitung jumlahnya langsung tersebar dan diiris menjadi delapan hingga sepuluh bagian. Tokoh-tokoh besar liga Buddha tertangkap basah, dan tubuh mereka dibelah menjadi dua. Bahkan sesepuh tertinggi Buddha yang telah mengembangkan tubuh arhat emas tidak dapat menolaknya. Daging dan darah mereka tidak dapat menahan kekuatan tajam dari sikat reinkarnasi. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menahan ketajaman sikat reinkarnasi. Tidak mungkin. Bahkan tubuh arhat emas Buddha tidak dapat menghalangi ketajaman kuas ini. Dari mana asalnya, mungkinkah itu adalah harta tak tertandingi yang ditinggalkan oleh orang suci keberuntungan. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Tubuh Buddha arhat emas dikenal sebagai tubuh Buddha facra. Harta karun sihir biasa tidak dapat meninggalkan bekas sedikitpun pada tubuh badan arhat emas. Teknik bodi tempering semacam ini terkenal di seluruh alam semesta. Namun kini, kuas ini telah menghancurkan tubuh arhat emas hanya dengan satu sapuan lembut. Sungguh tak terbayangkan, ini jelas bukan harta sihir tirani yang bisa dibandingkan dengan artefak sein biasa. Saya tidak yakin. Saya belum pernah melihat harta ajaib seperti itu sebelumnya. Saya hanya bisa merasakan kekuatan tajam yang tak ada habisnya darinya. Seolah-olah dapat menembus ruang, waktu, dan karma. Tetua tertinggi di alam kesengsaraan guntur memasang ekspresi serius. Apakah kamu bercanda? Apakah itu berlebihan? Bahkan artefak suci yang tiada taranya pun tidak dapat melakukan ini. Kamu pasti telah ditipu oleh Wu-Wudi. Banyak orang tidak mempercayai kata-kata seperti itu. Tentu saja, apa yang kukatakan agak berlebihan, tapi harus kuakui kalau kuas ini menakutkan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan harta sihir biasa. Aku bahkan akan percaya jika seseorang mengatakan itu adalah artefak sein yang tiada taranya. Orang itu berkata dengan suara yang dalam. Sialan, berapa banyak harta yang dia miliki. Dia bahkan bisa mengeluarkan harta ajaib yang begitu kuat. Sekelompok orang mengertakkan gigi, merasa sangat marah. Mereka merasa sangat tidak berdaya. Wu-Wudi terlalu tak terduga. Dia memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tidak tahu kapan dia akan muncul lagi. Mereka tidak bisa membunuhnya apapun yang terjadi. Sebelumnya, anak itu tidak mengambil harta Dharma ini. Apakah menurutnya kita tidak cukup menjadi ancaman baginya? Siang Yuandong dari Istana Kegelapan memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dia merasa bahwa dia dan anak buahnya telah diremehkan. Tapi ketika mereka memikirkannya, mereka bahkan tidak bisa memaksa pihak lain untuk mengungkapkan kartu asnya yang sebenarnya. Tidak mengherankan jika pihak lain meremehkan mereka. Seketika, dia merasa semakin marah. Suara mendesing. Detik berikutnya, Siaping membuat gerakan meraih dengan tangannya, menghasilkan kekuatan isap yang sangat besar. Tasbih berputar langsung jatuh ke tangannya. Hentikan, Bestart. Itu adalah senjata suci dari Sekte Buddha kita. Tasbih berputar. Beraninya kau merebutnya dariku. Cepat serahkan. Ketika beberapa makhluk kuat dari Sekte Buddha melihat hal ini, mata mereka membelalak karena terkejut. Ini adalah salah satu senjata suci tertinggi dari Sekte Buddha mereka. Isinya kekuatan yang menakutkan. Kehilangan salah satu dari mereka adalah kehilangan yang tak tertahankan, dan akan menyebabkan Sekte Buddha kehilangan fondasinya. Melihat Wu-Wudi merebut Tasbih berputar, bagaimana mereka bisa duduk diam? Tabib doa berputar adalah harta tertinggi dari Sekte Buddha kami. Itu diberikan kepada kami oleh Sage Buddha, dan berisi energi Sage. Bahkan jika Anda mengambilnya, Anda tidak akan bisa memperbaikinya. Jika kamu mengembalikannya sekarang, masih ada ruang untuk penebusan. Jika tidak, kamu pasti akan diburu oleh seluruh Sekte Buddha. Dimanapun kamu bersembunyi, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Itu benar. Ini bukan harta karun yang bisa kamu rampas. Cepat dan kembalikan Tasbih berputar. Tahukah kamu betapa besar kejahatan yang telah kamu lakukan? Bahkan jika kamu dipenjara di pagoda 10 ribu iblis selama miliaran tahun, masih akan sulit untuk menebusnya. Iblis, bertobatlah sebelum terlambat, mengerti. Banyak makhluk kuat dari Sekte Buddha merasa cemas. Mereka buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Siaping mengambil Tasbih berputar. Apa hubungannya denganku? Itu milikku jika aku merebutnya. Jika kamu memiliki kemampuan, maka rebut kembali. Siaping berkata dengan nada menghina. Bagaimana dia bisa memuntahkan daging yang sudah ada di mulutnya? Adapun energi Sein di dalam, orang biasa tidak akan mampu memurnikannya. Masalahnya adalah, apakah dia orang biasa? Dengan sistem di tangannya, dia dapat mengeluarkan energi sage kapan saja dan mengambil harta ini untuk dirinya sendiri. Namun, dia telah merampas dua artefak suci dan pil keberuntungan. Dia bisa dianggap menghasilkan banyak uang. Dia tidak perlu terus tinggal di sini. Dia sebaiknya lari saja. Boom gelombang-gelombang. Memikirkan hal ini, Siaping memegang kuas reinkarnasi di tangannya dan dengan lembut menunjuk ke kekosongan di depannya. Dengan suara dong, lubang cacing segera terbuka, menghubungkan kekedalaman kehampaan. Suara mendesing. Detik berikutnya, tubuhnya ditutupi energi spasial dari cacing lubang hitam, dan dia segera menghilang. Mencoba melarikan diri, mengejar, segera kejar mereka. Salah satu yang maha kuasa Buddha yang memiliki alis panjang panik. Bagaimana dia bisa membiarkan Wu di melarikan diri dengan tas bi berputar? Bagaimanapun juga, mereka adalah maha kuasa Buddha. Kehilangan salah satu saja dari mereka akan menjadi kejahatan serius. Bukan saja dia tidak mendapatkan pil keberuntungan, tapi dia juga kehilangan tas bi berputar. Bahkan jika dia merenungkannya selama puluhan ribu tahun, dia tidak akan mampu mengganti kerugian ini. Jangan kejar dia. Namun sebelum dia bisa bangun, dia segera ditarik kembali oleh pusat kekuatan Buddha di sampingnya. Mengapa tidak? Apakah kita hanya akan melihatnya melarikan diri? Haruskah kita membawa kembali tas bi berputar? Pembangkit tenaga listrik Buddha yang memiliki alis panjang itu sangat marah dan memelototi temannya yang menghentikannya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa itu adalah lubang cacing? Pasti ada jebakan di dalamnya. Jika kita mengejarnya, anak itu akan tiba-tiba meruntuhkan lorong lubang cacing. Kita akan segera terjerumus ke dalam turbulensi spasial yang tiada akhir dan terkoyak oleh badai spasial. Orang itu berkata dengan serius dan menjelaskan alasan kenapa mereka tidak bisa mengejarnya. Apa? Anak itu kabur? Dan dia masih bisa memasang jebakan. Mata pembangkit tenaga listrik Buddha yang memiliki alis panjang itu melebar, dan ekspresinya sangat jelek. Kemudian, rambutnya berdiri tegak, dan tubuhnya menggigil. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke atas kepalanya. Dia langsung memikirkan kekejaman dan kelicikan Wu-Udi. Dia telah memperhitungkan segala kemungkinan, dan ada jebakan di mana-mana. Jika dia dengan bodohnya mengejarnya, dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain dan terlempar ke dalam turbulensi spasial yang tak ada habisnya. Mungkin bahkan seorang sage tidak akan bisa menyelamatkannya. Huh, bajingan ini sangat berbahaya. Kita tidak boleh meremehkannya. Mereka yang berani meremehkannya semuanya sudah mati. Ini adalah pelajaran yang bisa dipetik. Yang Maha Kuasa Buddha kita telah menderita kerugian besar kali ini. Kami tidak boleh kehilangan lagi. Terlebih lagi, biarkan dia mengambil tasbih berputar itu. Bagaimanapun, masih ada kesadaran suci seorang sage yang tersisa pada mereka. Jika dia berani memperbaikinya, dia pasti akan mendapat masalah. Banyak biksu Buddha yang tidak berdaya. Meskipun mereka tidak ingin membiarkan Yang Maha Kuasa Buddha direnggut, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Itulah satu-satunya cara. Beku yang memiliki alis panjang itu tidak berdaya. Orang-orang dari Istana Kegelapan dan Tanah Suci Teichu juga mengepalkan tangan mereka. Mereka sedikit senang karena mereka tidak bersikap impulsif. Kalau tidak, Yang Maha Kuasa mereka akan diambil oleh anak itu. 1916. Setengah hari kemudian, Siap ing datang ke tempat lain di benua misterius ini dan bersembunyi di puncak gunung. Dia memasuki ruang Mountain River Pearl dan berencana untuk mencatat keuntungannya kali ini. Ini adalah pil obat tingkat Sein, pil alam. Pertama, dia mengeluarkan bola cahaya emas. Ada tiga pil obat seukuran kepalan tangan di dalamnya. Itu benar-benar emas, seperti pil emas. Mereka memancarkan aura suci dan tak terduga. Rasa ilahinya menembus salah satu pil emas. Dalam sekejap, Dia terkejut saat mengetahui bahwa struktur pil obat ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Itu sebenarnya telah berubah menjadi kristal kecil. Kristal yang tak terhitung jumlahnya digabungkan untuk membentuk pil obat. Kristal-kristal tersebut bertumpuk rapat seperti sarang lebah, penuh keindahan struktur kristal. Ketika Siap ing terus masuk lebih dalam, Dia terkejut menemukan bahwa kristal-kristal ini sebenarnya menggeliat, Seperti mikroorganisme hidup yang bergerak sendiri. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah pil obat ini masih hidup? Murid Siap ing menyusut. Dia tidak percaya apa yang telah diselidiki oleh rasa ilahinya. Ia merasakan pil obat ini penuh vitalitas, Memancarkan aura kehidupan, dan memiliki ritme kehidupan yang unik. Namun pil obat hanyalah benda mati yang digabungkan berdasarkan proporsi berbeda Dari obat spiritual berharga yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana ini bisa menjadi kehidupan yang utuh? Dalam sekejap, Sepertinya Divine Sense Siap ing sedang memata-matainya, Menyebabkan natur pil menghasilkan rasa ancaman. Kristal yang tak terhitung jumlahnya bergetar, Dan kesadaran kecil berkumpul, Membentuk Divine Sense Storm besar yang meledak ke arah Siap ing. Ledakan. Lautan kesadaran Siap ing terguncang dengan keras Seolah-olah seseorang telah memukulnya dengan palu. Tentu saja, Divine Sense Storm ini secara alami Tidak berarti apa-apa bagi Siap ing, Yang memiliki jiwa tirani. Rasanya seperti angin sepoi-sepoi. Namun bagi para ahli tingkat manifestasi hukum pada umumnya, Hal tersebut mungkin tidak terjadi. Jika mereka tidak siap, Mereka mungkin akan terluka parah di tempat Dan jiwa mereka akan rusak. Sapi hijau, Datang dan lihat apa yang terjadi dengan pil alam ini. Siap ingin bertanya pada sapi hijau, Yang merupakan Grandmaster Alkimia. Dia berpikir bahwa dia pasti mengetahui misteri di baliknya. Tuan, tebakanmu benar. Pil obat tingkat Sain sebenarnya adalah pil Yang melampaui pil obat biasa. Hanya para sage yang bisa memurnikannya, Kata sapi hijau dengan suara yang dalam. Sudah mengembangkan spiritualitas Dan memiliki ciri-ciri kehidupan. Terlebih lagi, Ini hanyalah pil Sain Great biasa. Jika itu adalah pil Sain Great tingkat tinggi, Ia akan berubah menjadi bentuk kehidupan unik, Memiliki kecerdasan lemah dan kekuatan hukum. Jika itu adalah pil tingkat dewa yang legendaris, Maka itu bahkan lebih sulit dipercaya. Itu akan sepenuhnya berubah menjadi keberadaan kehidupan, Yang mengandung kekuatan Dao Agung. Ini juga merupakan alam tertinggi Yang dikejar Tuan Tua sepanjang hidupnya. Apakah ada hal seperti itu? Mata siaping membelalak seolah sedang mendengarkan dongeng. Tuan, jangan meragukannya. Itu karena alam sage adalah alam yang benar-benar berbeda. Mencapai alam ini tidak semudah memadatkan kekuatan sihir. Sebaliknya, Seseorang harus memahami berbagai hukum alam semesta. Sapi hijau itu berkata dengan suara yang dalam, Jika kamu bisa memahami cukup banyak kekuatan hukum, Maka menciptakan kehidupan dari udara tipis pun mungkin bukanlah sebuah hayalan. Tentu saja, Bahkan Tuan Tua pun tidak dapat mencapai tingkat itu. Sungguh tak terbayangkan. Itu mengungkapkan beberapa informasi tentang para orang suci. Jadi begitu. Siaping mengangguk. Dia sekarang memiliki sedikit pemahaman tentang mengapa pil keberuntungan dapat meningkatkan kemungkinan kultifator biasa mencapai alam sage sebesar 30%. Mungkin karena mengandung energi untuk merebut rejeki langit dan bumi. Pada saat ini, suara sistem berbunyi, Tuan rumah, ketiga pil ini mengandung aura yang tidak menyenangkan. Anda tidak boleh meminumnya, Jika tidak, Anda akan mengalami bencana di masa depan. Apa maksudmu? Siaping menyipitkan matanya. Sistem tidak akan pernah berbicara kecuali ketika dia bertanya, Tetapi sekarang sistem mengambil inisiatif untuk memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang pil ini. Dia segera meningkatkan kewaspadaannya ke level tertinggi. Jika Anda ingin mengetahui informasi spesifiknya, Anda memerlukan 10 kristal kebencian. Kata sistem. Sudut mulut siaping bergerak-gerak. Dia tahu bahwa kata-kata sistem itu tidak bagus. Itu pasti membutuhkan uang, Dan hanya informasinya saja yang bernilai 10 kristal kebencian. Dapat dibayangkan betapa berharganya informasi ini. Dia memikirkannya dan merasa bahwa dia masih perlu memahami apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa ditipu oleh orang lain. Dia tahu betul kapan harus bermurah hati dan kapan harus pelit. Karena itu, dia memilih untuk membayar 10 kristal kebencian. Oke, 10 kristal kebencian telah dikurangi. Sistem berkata, Pil-pil ini mengandung tanda unik dari Saint of Good Fortune, Tanda Keberuntungan. Jika tuan rumah meminumnya, Dia pasti akan menjadi target dari Saint of Good Fortune. Maksudnya itu apa? Mungkinkah orang suci keberuntungan belum mati? Pikiran siaping bergerak. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan hati-hati. Mungkin dia sudah mati, Mungkin dia belum mati. Dia saat ini berada di antara hidup dan mati, Dan dapat bangkit kembali kapan saja. Kata sistem. Maksudnya itu apa? Siaping merasa agak bingung. Sistem mengatakan, Batas Anda saat ini tidak cukup tinggi, Jadi wajar jika Anda tidak memahami konsepnya. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa ini adalah plot Saint of Good Fortune. Ini adalah rencana yang dia telah mengatur untuk membangkitkan dirinya sendiri. Kemungkinan besar kematiannya adalah bagian dari rencana orang suci keberuntungan. Kematian adalah bagian dari rencana. Mata siaping membelalak. Konsep macam apa ini? Eksistensi macam apa ini? Untuk dapat bangkit kembali setelah kematian, Dan bahkan menjadi bagian dari rencana. Kekuatan supernatural macam apa ini? Tahukah kamu apa itu nasib baik? Yang disebut rejeki adalah kesempatan keberuntungan, Sumber rejeki. Sistem berkata, Tetapi nasib baik setiap orang terbatas. Dan jalan kultivasi orang suci keberuntungan adalah meraih nasib baik dunia, Meraih peluang keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya dan sumber nasib baik dunia, Dan kemudian menggunakannya. Pada tubuhnya sendiri untuk menciptakan dirinya sendiri. Yang disebut perampasan adalah menjarah, 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 Merampas rejeki dan peluang keberuntungan orang lain. Menjadi kejam dan bengis, Melupakan semua emosi, Inilah cara orang suci keberuntungan dalam melakukan sesuatu. Anda mengatakan bahwa pil yang saya peroleh ini memiliki tanda Saint of Good Fortune. Mungkinkah ada masalah dengan tanda ini? Siaping mengerutkan kening, Hatinya tenggelam. Masalahnya adalah tanda Saint of Good Fortune. Itu bisa dianggap hampir abadi dan tidak bisa dihancurkan. Sistem berkata, Jika Anda meminum pil-pil ini, Maka semakin banyak pil yang Anda minum dari diagram keberuntungan dari segudang surga, Semakin banyak pula tanda yang akan Anda miliki di tubuh Anda. Tentu saja, Setelah Anda mendapatkan tanda Saint of Good Fortune, Anda juga akan mendapatkan pengalaman budidaya Saint of Good Fortune yang tak terhitung jumlahnya. Anda juga akan menemukan bahwa kecepatan kultivasi Anda akan menjadi semakin cepat, Maju ribuan mil dalam satu hari tanpa hambatan apapun. 1917 Mendengar kata-kata ini, Siaping merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Tidak diragukan lagi, Ini adalah rencana Saint of Good Fortune yang benar-benar menggemparkan dunia. Itu telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Dan mencakup banyak ras di alam semesta. Dia menggunakan kematiannya sendiri sebagai katalis dan peta penciptaan surga Sebagai dukungan untuk melindunginya. Dia menggunakan ramuan penciptaan dan harta Dharma untuk menarik para jenius dari ras yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dibayangkan bagaimana para jenius dari berbagai ras bisa bertahan dalam pemandangan seperti itu. Begitu mereka mengonsumsi pill of fortune, Mereka akan segera memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci. Siapa yang bisa menolak hal seperti itu? Bagaimanapun, Sangat sulit untuk maju ke Saint Realm. Itu sebanding dengan orang dahulu yang naik ke surga. Sekarang, Karena kemungkinannya meningkat sebesar 30 persen, Siapa yang tidak tergila-gila padanya? Sebenarnya, Pill keberuntungan hanyalah sebuah primer. Yang penting adalah tanda Saint of Good Fortune di dalam Good Fortune Pill. Dengan tanda ini dan pengalaman Saint of Good Fortune sebagai pendukung, Lin Ming tidak punya pilihan. Para jenius yang berdiri di puncak ras mereka dan penuh dengan bakat secara alami akan mampu naik ke level sage. Itu seperti menuangkan minyak ke dalam api, Mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Namun, Para jenius ini belum mengetahui situasi ini. Mereka masih percaya bahwa bakat mereka tidak ada bandingannya Dan mereka bisa dengan santai membuat terobosan karena usaha mereka sendiri. Karena itu, Mereka telah jatuh ke dalam perangkap orang suci keberuntungan. Mengapa orang suci keberuntungan melakukan ini? Dia sudah menjadi orang suci yang tak terkalahkan, Berdiri di puncak alam semesta. Siaping bertanya. Sederhana sekali. Dia ingin menjadi dewa, Dia ingin abadi, Dia ingin maju ke alam ilahi. Kata sistem. Alam ilahi. Tubuh siaping bergetar. Ini praktis merupakan legenda di alam semesta. Diakini bahwa ada alam di atas para suci, Dan itu adalah para dewa. Namun, Ini pada akhirnya hanyalah sebuah legenda. Dari zaman kuno hingga sekarang, Terdapat banyak orang suci, Namun tidak ada satupun yang mampu menjadi dewa. Tapi orang suci keberuntungan berbeda. Dia sudah menjadi orang suci yang tak terkalahkan Dan telah menyentuh hambatan dalam alam ilahi. Untuk mewujudkan ambisinya, Dia rela mati dalam pertempuran melawan iblis abis di era primordial, Menyiapkan skema yang berlangsung selama berabad-abad. Alam sage adalah alam pemahaman hukum alam semesta. Sistem tersebut mengatakan, Meskipun orang suci keberuntungan telah naik Ketingkatan orang suci yang tak terkalahkan, Pemahamannya terhadap hukum alam semesta masih belum sempurna. Dia selalu kekurangan satu tingkat pun, Sehingga menghambat terobosannya. Dia percaya bahwa energi seseorang terbatas. Jika dia ingin memahami hukum alam semesta yang sempurna, Dia perlu mengumpulkan kebijaksanaan semua orang. Itu sebabnya dia mati dan berubah menjadi jejak yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, Jejak-jejak ini akan melekat pada berbagai orang jenius, Menyatu ke dalam jiwa mereka. Dengan menggunakan pengalaman, Jiwa, dan seni mistik mereka sebagai makanan, Mereka akan memperkuat dan menyempurnakan Hukum alam semesta mereka sendiri. Jadi begitu. Siaping segera memahami rencana orang suci keberuntungan. Ini sama dengan memiliki avatar Yang tak terhitung jumlahnya untuk dikembangkan. Jika dia ingin memahami hukum alam semesta yang sempurna, Dia perlu memiliki avatar yang tak terhitung jumlahnya. Suatu hari, Avatar-avatar ini akan menyatu sepenuhnya Dan tanda orang suci keberuntungan akan kembali sepenuhnya. Pada saat itu, Orang suci keberuntungan akan dibangkitkan kembali di alam semesta ini. Pada saat itu, Tidak diketahui batasan apa yang akan dicapai oleh orang suci keberuntungan. Mungkin dia benar-benar bisa naik ke alam dewa. Dia juga teringat ilmuwan Rasnaga Titania sebelumnya. Jalur kultifasinya berbeda dengan jalur Saint of Good Fortune. Dia tampaknya telah menggunakan metode ilmiah untuk mengamati alam semesta, Mendapatkan wawasan tentang detail terbaik dan mempelajari hukum fisika, biologi, ruang, dan waktu. Setelah Titania selesai dengan penelitiannya dan tidak lagi memiliki keraguan, Itulah saatnya dia menjadi dewa. Salah satunya adalah metode manusia fana. Manusia fana ini percaya bahwa bakat mereka kurang, Sehingga orang suci keberuntungan telah mengumpulkan kekuatan para jenius Yang tak terhitung jumlahnya dan menghabiskan waktu bertahun-tahun Untuk benar-benar memahami dao. Salah satunya adalah cara seorang jenius. Bakatnya melampaui orang lain, Mencapai ranah yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Itu sebabnya dia bisa dengan santai menyianyiakan bakat dan waktunya, Melampaui semua orang hanya dengan tubuhnya. Tapi tidak peduli metode apa yang dia gunakan, Semuanya mencapai tujuan yang sama, menjadi dewa. Tapi tidak diragukan lagi, Metode saint of good fortune sangat kejam. Dia telah menggunakan mayat anak-anak surga yang tak terhitung jumlahnya Dari ras yang tak terhitung jumlahnya sebagai batu loncatan Untuk menjadi dewa, untuk menjadi makanannya. Dia adalah ketidakpedulian agung yang sebenarnya. Untuk menjadi dewa, Bahkan jika anak-anak surga yang tak terhitung jumlahnya Meninggal, dia tidak akan ragu-ragu. Tetapi jika dia melakukan ini, Apakah tidak akan ada yang mengetahuinya? Siaping bertanya, Bagaimana mereka bisa menemukannya? Saint of good fortune adalah eksistensi yang berdiri di puncak alam semesta. Jika dia tidak ingin ketahuan maka akan sangat sulit Bagi orang lain untuk melakukannya. Sistem berkata, Tentu saja. Alam semesta sangat luas dan terdapat banyak sekali orang Yang memiliki kemampuan. Mungkin beberapa orang telah menemukan sesuatu yang mencurigakan, Namun tanpa bukti mereka tidak akan berani mengatakan apapun. Atau mungkin mereka takut menyinggung orang suci dari nasib baik, Dan untuk menghindari malapetaka, Mereka tidak akan berani menyentuh situasi abadi ini dengan santai. Atau mungkin orang suci keberuntungan telah membuat kesepakatan Dengan keberadaan tersebut pada tingkat yang sama untuk tidak membicarakannya. Singkatnya, Bahkan setelah sekian lama, Belum ada yang mampu mengungkap jebakan ini. Dari sini bisa dibayangkan seberapa dalam perairan tersebut. Siaping mengangguk, Dia juga mengakui hal ini. Metode saint of good fortune belum pernah terlihat sejak dahulu kala. Dia adalah orang suci yang tak terkalahkan yang berdiri di puncak alam semesta, Dan hanya ada sedikit eksistensi yang berada pada level yang sama dengannya. Siapa yang bisa menemukannya? Selain itu, Waktu juga merupakan faktor besar. Mungkin ketika orang suci keberuntungan meninggal, Beberapa orang suci mungkin mulai curiga. Bagaimana mungkin orang suci yang kejam dan tak terkalahkan itu bisa binasa? Mungkinkah ada rencana jahat di balik ini? Namun waktu sudah cukup untuk menghapus segalanya, Dan ini juga berlaku bagi para orang suci. 100 juta tahun telah berlalu dan orang suci keberuntungan masih belum bangkit kembali. 1 miliar tahun telah berlalu, 10 miliar tahun telah berlalu, 1 triliun tahun telah berlalu, 100 triliun tahun telah berlalu, Namun orang suci keberuntungan masih belum muncul atau bangkit kembali. Rentang waktu seperti itu sudah cukup untuk menghilangkan ingatan para saint manapun, Dan tidak meninggalkan apapun kecuali legenda abadi. Setelah lama tidak muncul, Semua orang suci percaya bahwa orang suci keberuntungan telah benar-benar mati, Mati total. Para orang suci yang baru diangkat kemungkinan besar percaya bahwa orang suci keberuntungan Hanyalah karakter yang muncul dalam sejarah. Siapa sangka dia belum mati dan hanya bersembunyi di balik bayang-bayang? Mungkinkah pil ini tidak bisa disuling? Siaping bertanya. Mereka bisa dimurnikan, Tapi ini akan membuat orang suci keberuntungan khawatir dan menyebabkan dia segera bangkit kembali. Dari sana, dia akan datang mencari masalah dengan tuan rumah. Apakah tuan rumah ingin melakukan ini? Kata sistem. Kalau begitu, lupakan saja. Bibir Siaping bergerak-gerak. Dia melambaikan tangannya sebagai penolakan. Jika monster tua seperti itu bangkit kembali dan mengetahui bahwa dia telah merusak rencana Sein of Good Fortune, tidak diketahui seberapa mengerikan kemarahannya. Terlebih lagi, tidak ada manfaatnya melakukan hal itu, Jadi mengapa dia melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Meskipun dia bertindak ceroboh, dia tetap memiliki rasa kesopanan. Jika tidak ada keuntungan dan dia tidak memiliki jaminan kesuksesan penuh, Maka dia bodoh. Benar? Mungkinkah Tunku Api Ilahi Brahma mengetahui hal ini? Apakah itu mata-mata orang suci keberuntungan? Siaping mewaspadai hal ini? Dia tahu bahwa diagram keberuntungan surga dan Tunku Kuno kehancuran besar pasti mengetahui bahwa orang suci keberuntungan belum mati dan telah melaksanakan rencananya. Dan alat ajaib dari orang suci keberuntungan semuanya memiliki kecurigaan yang sama. Jangan khawatir, saya sudah memeriksanya secara menyeluruh. Tunku Api Ilahi Brahma tidak mengetahui hal ini. Itu hanya alat ajaib biasa dari orang suci keberuntungan, bukan harta inti. Sistem tersebut mengatakan, Lagi pula, masalah ini sangat penting dan tidak dapat diungkapkan sedikitpun. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Oleh karena itu, mereka tetap berada dalam kegelapan dan percaya bahwa orang suci keberuntungan telah meninggal. Lagi pula, hanya dengan menipu bangsamu sendiri kamu bisa menipu orang lain. Itu bagus. Mendengar ini, Siaping langsung merasa lega. Sepertinya dia bisa dengan aman menggunakan Brahma Divine Fire Furnace. Terlebih lagi, itu sudah disempurnakan secara menyeluruh olehnya. 1918 Sepertinya semua pil ini adalah kentang panas. Saya tidak bisa mengolahnya, saya juga tidak bisa meminumnya. Nilainya kecil. Tidak berasa, tapi sayang untuk dibuang. Siaping menyentuh dagunya, merasa sedikit menyesal. Dia telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan begitu banyak pil, tetapi pil itu seperti bunga dicermin dan bulan di dalam air. Itu semua hanya usaha yang sia-sia. Tidak, itu tidak benar. Meski pilnya beracun, bukan berarti saya tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Saya tidak bisa meminumnya, tapi bukan berarti orang lain tidak bisa. Mungkin saya bisa melelangnya. Pil. Memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba berbinar. Lagi pula, hanya dialah satu-satunya yang mengetahui bahwa ada masalah dengan pil di peta keberuntungan surga. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Selain itu, pil keberuntungan juga merupakan pil tingkat sane yang didambakan oleh banyak pembangkit tenaga listrik rilem retribusi guntur. Jika dia melelangnya, itu pasti akan menyebabkan banyak pembangkit tenaga listrik memperebutkannya. Pada saat itu, dia dapat menggunakan pil ini untuk menukar sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Ini bisa dianggap sebagai daur ulang sampah. Ya, ayo kita lakukan. Nanti aku akan mengadakan lelang di dunia maya dan melelang semua pil ini. Siaping segera mengambil keputusan. Namun sebelum itu, dia juga mengeluarkan tas bi berputar dan tongkat kemuliaan yang baru saja dia peroleh. Kedua harta karun ini diperoleh dari kelompok musuh, dan bisa dianggap sebagai keuntungan besar. Bagaimanapun juga, artefak sage adalah harta karun luar biasa yang tidak dapat diperoleh orang biasa sama sekali. Jika dilelang, siapa yang tahu berapa harganya. Ini mungkin akan membuat orang takut sampai mati. Tentu saja, dia tidak akan melelang kedua artefak sage ini. Sistem, bisakah kamu membantuku menyempurnakan kedua artefak sage ini sepenuhnya? Siaping bertanya. 50 kristal kebencian. Sistem memberi harga. Perbaiki mereka. Siaping melambaikan tangannya. Dia sekarang sangat kaya. Gemuruh gelombang-gelombang. Begitu dia mengatakan itu, energi tirani dan misterius langsung menyerbu ke dalaman tas bi berputar dan tongkat kemuliaan. Segera, kedua artefak sage berjuang terus-menerus, dan dua aura sage dan kehendak sage ditransmisikan. Seluruh kehampaan bergetar, dan sepertinya terdengar raungan kemarahan dan kengganan. Jelas sekali, kehendak sage jauh di dalam kedua artefak sage sangat menolak untuk dimurnikan. Namun, di bawah kekuatan sistem, kedua niat sage ini sama lemahnya dengan bayi. Dalam sekejap, kedua niat sage itu hancur total seolah-olah itu adalah rumput liar kering dan kayu busuk. Bahkan berbagai cara yang ditinggalkan oleh para sage telah dihilangkan seluruhnya, seolah-olah telah dimurnikan. Di kedalaman kehampaan, biksu dari sekte Buddha dan biksu dari ras malaikat mengeluarkan tangisan sedih. Karena hilangnya kehendak spiritual mereka, mereka menderita luka parah. Siapa ini? Siapakah yang menghancurkan perasaan ilahi yang saya tinggalkan di tongkat kemuliaan tabib berputar? Siapa yang berani melakukannya? Dua indera ketuhanan yang menakutkan meresap ke dalam kehampaan, mengandung kemarahan yang tak terbatas. Tapi betapapun marahnya mereka, mereka tidak bisa melacak lokasi siaping. Selidiki, selidiki segera, cari tahu siapa yang mengambil tas bi berputar. Pertongkat kemuliaan. Kedua orang suci mengumumkan berita itu pada saat yang bersamaan. Mereka tahu bahwa masalah ini pasti terjadi di dalam peta keberuntungan segudang surga karena mereka telah meminjam dua artefak sein untuk memungkinkan anggota klan mereka mengamuk di peta keberuntungan segudang surga. Hilangnya alat suci tersebut membuat mereka sadar bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Memang ada perasaan ilahi seorang suci yang tersisa di artefak suci. Siaping menyipitkan matanya. Dia merasakan aura kedua orang suci itu sangat kuat. Jika dia tidak menggunakan kekuatan sistem untuk menyempurnakan dua artefak sein, dia pasti sudah terbunuh. Namun di bawah kekuatan sistem, perasaan ilahi para orang suci ini rapuh seperti bayi dan tidak dapat melakukan apapun padanya. Pada saat ini, dia juga merasakan bahwa kesadaran ilahinya telah menyatu dengan tas bi berputar dan tongkat kemuliaan. Dia dan artefaknya adalah satu, dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dia mempunyai kendali penuh atas mereka. Selama dia tidak mati, tidak ada yang bisa mengambil kedua artefak sein itu. Ini adalah harta karun Buddha, tas bi berputar. Sungguh luar biasa. Siaping merasakan misteri di dalam tas bi berputar. Dia segera menemukan bahwa ada dunia yang luas dan tak terbatas di dalam manik-manik tersebut. Itu adalah kerajaan Buddha. Di kerajaan Buddha ini, terdapat aura penindasan, pemurnian, pemurnian, dan sebagainya. Jika dunia berputar ini dipanggil, ia dapat segera menekan iblis dan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Itu memiliki kekuatan penyegelan yang kuat. Aku mengerti, ini adalah harta karun penyegel. Siaping segera mengerti, tas bi berputar ini adalah harta penyegel yang dimurnikan oleh para sage dari sekte Buddha. Itu bisa menekan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan sage pun bisa ditekan di dalamnya. Alasan mengapa sekte Buddha yang perkasa mengeluarkan tas bi berputar adalah karena mereka ingin menekan diri mereka sendiri di dalam dunia berputar tas bi. Terlebih lagi, semakin kuat musuh ditekan, semakin kuat pula kekuatan tas bi berputar. Ini karena tas bi berputar dapat mengekstraksi energi asal dari musuh yang tersegel ini. Para tahanan yang dikurung seperti budak, menyumbangkan kekuatannya sepanjang waktu. Pada saat ini, dia juga merasakan bahwa sepertinya ada banyak penjahat kejam yang dipenjara di kedalaman tas bi berputar. Ada bandit dan perampok dari seluruh penjuru alam semesta. Ada juga setan dan setan dari dunia abis. Bahkan ada roh pendendam, hantu, dan roh jahat. Para penjahat ini memberikan tas bi berputar dengan energi yang sangat besar. Menarik. Jika aku menekan miliaran iblis dalam manik ini, bukankah aku bisa melepaskan kekuatan tak terbatas? Saya bahkan dapat mengunci penjahat manapun yang saya tangkap di masa depan. Siaping merasa sepertinya dia telah menemukan penjara yang bagus. Terkadang, membunuh musuh tidak perlu. Dia bisa memenjarakan mereka dan memanfaatkan sampah. Tas bi berputar bahkan memiliki kemampuan untuk berevolusi. Jika dia bisa memenjarakan keberadaan tingkat sage, kemungkinan besar itu bisa berevolusi menjadi artefak suci tingkat menengah, artefak suci tingkat tinggi, atau bahkan artefak suci yang tiada taranya. Tidak mengherankan jika kelompok sekte Buddha yang perkasa menjadi bingung dan jengkel ketika mereka melihat bahwa dia telah kehilangan tas bi berputar. Mereka juga tahu bahwa mereka telah kehilangan harta yang penting. Tongkat kemuliaan. Ini juga merupakan artefak suci yang bagus. Siaping melihat tongkat kemuliaan di tangannya. Ini adalah artefak suci kelas menengah yang diperoleh dari ras malaikat. Tidak ada keraguan bahwa itu juga merupakan harta ajaib yang kuat. Pertama-tama, itu bisa mengaktifkan kerajaan surga dan menjebak musuh di dunia kemuliaan ini. Itu seperti mengaktifkan wilayah kekuasaannya sendiri, sehingga mustahil bagi musuh untuk melarikan diri dari kerajaan surga. Tentu saja, ini hanyalah kemampuan sekunder. Yang paling penting adalah tongkat kerajaan ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran orang. Jika musuh terjebak di kerajaan malaikat, mereka akan diterangi cahaya suci siang dan malam. Seiring berjalannya waktu, musuh akan percaya akan keberadaan Tuhan dan tunduk sepenuhnya kepadanya, tidak mampu melawan. Jika itu adalah bentuk kehidupan dengan kekuatan mental yang lemah, mereka akan dikendalikan dalam sekejap, dan jiwa mereka akan diukir dengan tanda kemuliaan. Sebelumnya, sekelompok malaikat mengeluarkan tongkat kemuliaan untuk mengendalikannya dan menjadikannya budak malaikat. Untungnya, aku membunuh para malaikat itu. Kalau tidak, bukankah aku akan mendapat masalah? 1919 Setelah mempelajari tongkat kemuliaan dan tasbih berputar dengan cermat, Siaping juga sangat akrab dengan dua alat suci ini. Lalu dia menyimpannya. Bagaimanapun, masa depan masih panjang, akan ada banyak waktu untuk mempelajarinya dengan cermat di masa depan. Korin, kalau saya ingin mengadakan lelang, apa yang harus saya lakukan? Siaping segera mendatangi tempat Korin, ingin menanyakan masalah ini. Sederhana sekali, cukup masuki kota bermutu tinggi di Jagad Maya. Sekarang Anda juga memenuhi syarat untuk memasukinya. Jawab Korin. Kota bermutu tinggi. Hati Siaping tergerak, dia juga ingat klasifikasi kota Jagad Maya, kota primer, kota perantara, dan kota bermutu tinggi. Sebelumnya, dia juga pernah pergi ke kota utama dan kota perantara, namun dia belum pernah memasuki kota kelas atas. Dikatakan bahwa kota tingkat tinggi adalah dunia virtual yang bahkan lebih tak terbayangkan, sangat berbeda dari kota perantara. Ya, pergilah ke kota kelas atas. Korin mengangguk, kota tingkat tinggi benar-benar berbeda dari kota perantara, realitasnya hampir 99 persen, selain tidak mati, tidak ada bedanya dengan dunia nyata. Seluruh alam semesta virtual memiliki total 108 kota tingkat tinggi, yang masing-masing kota sangat luas dan tidak terbatas, cukup untuk menampung para ahli puncak dari ras yang tak terhitung jumlahnya. Banyak ahli puncak alam semesta akan melakukan transaksi di kota-kota kelas atas, atau bertukar informasi, bertukar pengalaman budidaya satu sama lain, dan sebagainya. Ini adalah tempat berkumpulnya para elit. Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, tentu saja, kemampuan terpenting dari kota bermutu tinggi adalah transaksi. Tidak peduli dimanapun Anda berada di alam semesta, selama Anda membeli sesuatu di kota bermutu tinggi, itu akan langsung diteleportasi ke sisimu. Tentu saja, beberapa alam rahasia alam semesta yang diisolasi dari jaringan alam semesta virtual tidak akan berfungsi, tetapi selama terhubung ke jaringan virtual, ia akan berfungsi. Apa? Siaping terkejut dan bertanya dengan hati-hati. Menurut Corin, memasuki kota bermutu tinggi akan membuka kualifikasi untuk menteleportasi sesuatu di alam semesta virtual. Selama Anda membayar sejumlah biaya, Anda dapat memindahkan harta karun ke seluruh alam semesta. Jika lelang diadakan di kota bermutu tinggi di alam semesta virtual, maka sistem alam semesta virtual dapat bertindak sebagai perantara dan segera memindahkan harta karun di tubuh Anda ke suatu ruang misterius. Setelah transaksi selesai, harta karun tersebut dapat diteleportasi ke orang lain. Hal ini sangat menjamin keamanan transaksi antara kedua belah pihak. Banyak harta karun yang tidak dapat terungkap dan transaksi yang perlu dirahasiakan akan dilakukan di kota-kota kelas atas. Dapat dikatakan bahwa kota-kota kelas atas adalah pasar gelap terbesar di alam semesta. Lagi pula, di alam semesta virtual, seseorang dapat menyembunyikan identitasnya dan harta teleportasi tidak akan meninggalkan jejak apapun. Tidak ada yang bisa melacaknya. Keamanannya sangat tinggi dan hampir tidak ada kecelakaan. Ini juga telah menjadi metode perdagangan yang disukai oleh banyak maha kuasa. Dapat dikatakan bahwa jika ada harta sihir penting yang diperdagangkan, pada dasarnya itu akan dilakukan di kota-kota kelas atas. Tiba-tiba, Siaping merasa alam semesta virtual terlalu kuat. Tidak disangka ia bisa melakukan hal seperti ini, melintasi seluruh alam semesta dan dengan santai memindahkan objek. Mungkin alam semesta virtual adalah harta karun terkuat dari ras manusia. Ini cukup untuk menekan kekayaan umat manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya aku harus mengadakan lelang di kota kelas atas. Namun, sebelum itu, aku harus mengambil lebih banyak pil obat. Siaping mengusap dagunya. Dia berencana menjarah lebih banyak lagi pil penciptaan alam dan pil obat penting lainnya. Beberapa hari kemudian, jejak kaki Siaping dapat dilihat di mana-mana di benua misterius ini. Dia muncul di mana-mana dan terus-menerus merampok orang, menyebabkan semua orang khawatir dan kesal. Makhluk tertinggi yang tak terhitung jumlahnya mengertakkan gigi karena kebencian terhadap Siaping. UU di terkutuk itu telah muncul lagi. Dia merampok orang di mana-mana. Tak terhitung banyaknya orang yang jatuh ke tangannya. Dia tidak hanya kejam. Dia mencabut bulu dari setiap angsa yang lewat. Bahkan seorang Tauti pun tidak seburuk dia. F. Chuck, Bajingan itu sepertinya belum pernah melihat harta karun seumur hidupnya. Dia bahkan mencuri celana dalamku. Sekarang aku hanya bisa memakai dedaunan. Dia terlalu tercela. Orang seperti ini bisa dibilang musuh publik. Dia penjahat alam semesta. Apakah tidak ada yang akan mengendalikan Bajingan ini? Kita tidak bisa membiarkan dia terus melakukan apapun yang dia inginkan. Setiap orang dipenuhi dengan kebencian dan kutukan pada UU di. Mereka hanya ingin mengulitinya hidup-hidup. Bagaimana tidak ada yang bisa melakukan apapun? Sekte Buddha, aliansi kuno, klan malaikat, tanah suci Teichu, istana kegelapan, dan kekuatan lainnya semuanya bergabung untuk menangkap anak ini, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dia sepertinya mahir dalam sihir spasial. Dia praktis tidak bisa dilacak. Ini seperti perang gerilya. Mereka tidak bisa menangkapnya sama sekali. Seseorang berkata dengan marah. Jangan menyebut kekuatan itu. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa melindungi kita? Benarkah begitu? Saya mendengar bahwa sekte Buddha dan klan malaikat mengalami kondisi terburuk. Artefak suci mereka, Manik Rosario berputar dan tongkat kemuliaan, dicuri oleh UU di. Mereka sangat marah hingga hampir menjadi gila. Mereka mencari masalah dengan UU di di seluruh dunia. Tidak mungkin. Bahkan artefak suci pun dicuri oleh anak ini. Itu kerugian besar. Pikirkan baik-baik. Aku tidak kehilangan harta apapun. Dibandingkan kehilangan artefak suci, itu bukan apa-apa. Semua orang berkata tanpa daya. Mereka merasa tidak berdaya. Tunggu, artefak suci tidak begitu mudah diperoleh. Dikatakan bahwa artefak suci sekte Buddha dan klan malaikat semuanya memiliki sisa kehendak orang suci di dalamnya. Bahkan jika mereka mendapatkannya, mereka tidak dapat memperbaikinya. Itu hanya batu bata. Seseorang mengungkapkan keraguannya. Kau ketinggalan saman. Para suci dari sekte Buddha dan klan malaikat mengirimkan kabar bahwa kedua artefak suci tersebut telah sepenuhnya dimurnikan. Kehendak para suci di dalamnya juga telah sepenuhnya terhapus. Lelucon yang luar biasa. Anak itu bahkan bisa menghapus kehendak seorang saint. Bagaimana dia melakukannya? Singkatnya, dia pria yang aneh. Kita tidak bisa memprovokasi dia. Huff. Aku tidak takut. Pokoknya semuanya sudah dicuri. Aku sudah lama menjadi miskin. Kalau kamu punya nyali, datang dan rampok aku lagi. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu ambil dariku. Semua orang menghela nafas. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, itu sebenarnya cara terbaik untuk menghindari anak itu. Tidak mungkin untuk melawannya secara langsung, dan jika mereka melawan dengan keras kepala, mereka mungkin malah akan dipukuli dan kehilangan muka. Di masa lalu, tak terhitung banyaknya makhluk perkasa yang mengalami perlakuan menyedihkan seperti itu. Mereka ditelanjangi oleh bocah ini dan digantung di pohon. Dia bahkan telah mengukir kata, pecundang, di tubuh mereka. Adegan seperti itu bahkan diunggah ke internet, dan menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah monster tua yang telah hidup setidaknya sepuluh ribu tahun. Entah berapa banyak murid dan keturunan yang mereka miliki. Sekarang setelah terjadi skandal seperti itu, bagaimana mereka bisa menunjukkan diri mereka lagi? Tidak peduli seberapa tebal kulitnya, mereka tidak bisa menyembunyikannya. Mereka sangat malu hingga ingin mati. Tunggu, wuudi itu menimbulkan berita besar lagi. Tiba-tiba ada yang berteriak keras. Berita besar, apakah dia merampok vaksi lain? Seseorang bertanya. Tidak, anak itu memasuki kota berpangkat tinggi dan berencana mengadakan lelang untuk menjual pil keberuntungan dan ramuan lain yang diperolehnya. Berita ini telah menyebar ke seluruh kota berpangkat tinggi. Sekelompok orang berteriak. Apa? 1920. Lelucon yang luar biasa. Setelah mendengar berita ini, seseorang mengumpat dengan keras. Kamu mencuri harta kami, namun kamu masih berani melelangnya secara terbuka di depan umum. Apakah kamu benar-benar berpikir kami adalah penurut yang bisa kamu cubit sesukamu? Tak satu pun dari kita boleh berpartisipasi dalam melelang ini. Mari kita jadikan semua hartanya tidak terjual dan jangan biarkan dia mendapat satu sen pun. Kita harus bersatu dan melawan iblis ini. Dia menyarankan untuk tidak mengikuti lelang. Orang ini sangat marah. Uwudi itu mencuri semua harta mereka dan berani melelangnya di depan umum. Dia bahkan ingin mereka ikut serta dalam pelelangan. Dia meremehkan mereka. Tentu saja kami tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan. Kamu benar. Siapapun yang berpartisipasi adalah orang bodoh. Saya tidak peduli jika orang lain berpartisipasi, tetapi saya tidak akan melakukannya. Maaf, aku tiba-tiba teringat ada yang harus kulakukan. Aku permisi dulu. Sampai jumpa lagi. Semua orang memutar mata, menunjukkan ekspresi kemarahan yang benar. Namun, mereka segera pergi, dengan cepat masuk ke jaringan virtual semesta dan memasuki kota tingkat tinggi untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Mereka sama sekali mengabaikan saran orang itu, karena mereka tahu perlawanan seperti itu tidak ada gunanya. Bagaimanapun, alam semesta ini terlalu luas. Meskipun banyak tokoh dikdaya memasuki peta keberuntungan surgawi, banyak yang tidak masuk karena berbagai alasan. Mereka tidak bermusuhan dengan Uwudi, jadi bagaimana mereka bisa menolak? Mereka pasti akan berpartisipasi dalam pelelangan. Oleh karena itu, tidak masalah apakah mereka keberatan atau tidak. Yang terpenting, ada pil keberuntungan yang akan dilelang. Ini adalah pil penting untuk menjadi seorang bijak. Sejujurnya, pembangkit tenaga listrik Thunder Kalamiti Rilem mana yang tidak menginginkannya? Sebelumnya, mereka kurang beruntung atau tidak cukup kuat untuk bersaing dengan orang lain, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Uwudi sebenarnya bersedia melelangnya. Hal ini membuat mereka sangat gembira. Dengan uang, seseorang bisa membeli pil keberuntungan. Bagaimana mungkin ada hal yang baik di dunia ini? Dengan peluang seperti itu, meski harus mempertaruhkan nyawa dan bangkrut, mereka harus membelinya. Dalam sekejap, pembangkit tenaga listrik Alam Bencana Guntur yang tak terhitung jumlahnya mendengar berita itu. Mereka semua bergegas ke kota tingkat tinggi di dunia virtual. Kota tingkat tinggi Alam Semesta Virtual, Kota ke-88. Pada saat itu, Siaping telah memasuki kota maju. Kemudian, dia mengajukan permohonan pelelangan dengan sistem virtual dan mengirimkan semua pil obat yang dia peroleh dari peta penciptaan surga. Dia hanya merasakan bahwa ketika komunikatornya terhubung ke jaringan virtual, gelombang energi turun dari kedalaman kehampaan dan membuka lubang cacing. Setelah itu, pil di tubuhnya diangkut keluar, sepertinya tiba di ruang dimensi yang tidak diketahui. Terlebih lagi, dia tidak terlalu khawatir pil yang diperolehnya dengan susah payah akan ditelan oleh Alam Semesta Virtual. Bagaimanapun, dia telah melakukan transaksi yang tak terhitung jumlahnya di kota-kota maju. Masih banyak lagi harta yang lebih berharga daripada yang dimilikinya. Harta karun itu belum dimakan oleh Alam Semesta Virtual, jadi wajar saja, harta karunnya juga tidak akan dimakan olehnya. Harta karun ini hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan Alam Semesta Maya yang luas. Suara mendesing. Setelah melakukan semua ini, siluet Siaping melintas dan dia segera dikirim oleh dunia maya ke rumah lelang 88 kota, tiba di kursi utama. Di sekitar mereka, ada kursi yang padat. Karena ini adalah Alam Semesta Virtual, ruangnya bisa menjadi sangat besar, bahkan menampung seluruh populasi Alam Semesta tidak akan menjadi masalah. Pada saat itu, berita bahwa Siaping mengadakan lelang menyebar dengan cepat. Tokoh perkasa yang tak terhitung jumlahnya di Alam Semesta mendengarnya dan bergegas ke rumah lelang di 88 kota. Mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu mendapatkan pil penciptaan. Proyeksi virtual dari orang-orang ini juga muncul di rumah lelang, mata mereka tertuju pada Siaping. Siaping juga mengenali banyak kekuatan di antara mereka. Tanah suci Teichu umat manusia, istana kegelapan, dan murid lainnya, serta sekte sepuluh ribu racun, sekte langit hitam, sekte lima elemen, sekte kiankun, dan sekte tingkat suci lainnya. Di antara ras iblis, ada ras gajah, ras naga, ras penghisap darah, ras paus, ras iblis petir, dan ras kuat lainnya. Ada juga ras malaikat, ras lohan, ras iblis, ras asura, dan lain sebagainya dari Alam Semesta Barat. Bahkan ada banyak sisa primordial dari aliansi kuno yang hadir. Ini hanyalah kumpulan para elit dan tokoh perkasa. Bahkan banyak anggota keluarga kecil yang juga datang ke rumah lelang ini. Meskipun mereka tidak sekuat kekuatan-kekuatan besar ini, pelelangan bergantung pada siapa yang memiliki lebih banyak uang, sehingga mereka mungkin memiliki peluang untuk bersaing. Anak ini sungguh aneh. Dia benar-benar melelang pil penciptaan. Apakah dia bodoh? Dia tidak bodoh. Kudengar dia mengambil banyak pil penciptaan dari peta penciptaan surga kali ini. Ada sembilan di antaranya. Begitu, pantas saja dia melelangnya. Lagipula, orang biasa hanya bisa meminum satu pil penciptaan. Tidak ada gunanya mengambil lebih banyak. Kalau begitu, dia sebaiknya melelang sisa pil penciptaan dan menukarnya dengan sumber daya budidaya lainnya. Betapa tercelah bagaimana anak ini mendapatkan begitu banyak pil penciptaan. Apa yang dilakukan orang lain? Kamu tidak tahu betapa kejamnya Wu-Wudi. Dia kejam, merampok orang di mana-mana, menyebabkan orang mengeluh. Entah berapa banyak orang yang ingin menimbulkan masalah baginya, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya, ini bagus. Jika bukan karena dia merampas begitu banyak pil penciptaan, anak itu tidak akan melelangnya. Ini memberi kita sedikit kesempatan untuk bersaing. Kesempatan, tahukah kamu berapa banyak orang yang ada di sini sekarang? Mereka semua kaya dan sombong. Bagaimana kita bisa bersaing? Semua orang berdiskusi. Ketika mereka melihat begitu banyak orang yang berpartisipasi dalam pelelangan, hati mereka menjadi dingin. Lagipula, ada terlalu banyak orang kaya di alam semesta. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka mampu bersaing dengan orang lain. Saat ini, siaping berdiri dan berkata, baiklah, semua orang pada dasarnya ada di sini. Namun, sebelum pelelangan dimulai, saya punya syarat. Umat manusia tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan kali ini. Mereka harus segera pergi. Apa? Mendengar ini? Banyak orang yang gempar. Mereka tidak menyangka siaping akan membuat kondisi seperti itu. Lelucon macam apa ini? Mengapa umat manusia tidak bisa berpartisipasi dalam pelelangan kali ini? Diskriminasi. Ini adalah diskriminasi yang terang-terangan. Benar-benar tidak masuk akal. Ketika manusia yang maha kuasa mendengar ini, dia langsung marah. Dia jelas memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil penciptaan, tetapi sekarang dia diusir oleh anak ini dan mengatakan bahwa dia tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Benar. Uwudi, jelaskan padaku mengapa umat manusia tidak bisa ikut serta dalam pelelangan. Apa yang umat manusia lakukan terhadap Anda? Uang umat manusia bukanlah uang. Apa yang kamu lakukan terlalu berlebihan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sekelompok manusia yang maha kuasa sangat marah. Mereka tidak tahu berapa lama mereka harus menunggu jika melewatkan kesempatan ini. Ini pelelanganku. Aku bisa membuat aturan apapun yang kuinginkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.